Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan Senang sekali rasanya berjumpa bersama saya Kika Hura El-Safa Dapat kembali hadir untuk menyapa, menemani, dan juga untuk memandu jalannya kegiatan acara kita pada siang hari ini Dan kegiatan kita pada siang hari ini Yaitu sosialisasi penyebaran informasi publik Bertajuk bijak berkomentar di ruang digital Perkembangan media sosial yang besar mampu mendorong masyarakat Indonesia Untuk mempermudah kehidupan sehari-harinya Seperti memperoleh informasi yang etis dan juga efisien Serta media sosial juga bisa ataupun mampu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain Meskipun dengan jarak yang cukup jauh Media sosial sendiri merupakan sebuah wadah terbesar tentunya bagi seluruh masyarakat yang ada di belahan dunia manapun Karena dari media sosial seluruh umat manusia ataupun seluruh orang Dapat berkomunikasi dapat memperoleh informasi yang lebih aktual Yang lebih efisien tentunya pastinya Dan untuk itu pentingnya literasi informasi ataupun literasi media sosial Menjadi sebuah hal yang patut dikuasai oleh seluruh pengguna media sosial Dikarenakan apabila terjadi literasi informasi ataupun literasi media sosial Yang tidak dikuasai oleh penggunanya Maka akan bermunculanlah seperti konten-konten negatif Komentar-komentar negatif seperti wujatan Rasis dan sebagainya Untuk itu penting Mengapa semua masyarakat ataupun pengguna media sosial Untuk memahami literasi sosial ataupun literasi media sosial Dalam kata lain Implikasi tindakan Kesantunan dalam media sosial menjadi sebuah hal yang penting Dan patut dimiliki oleh seluruh pengguna media sosial Untuk itu mungkin seluruh masyarakat di Indonesia Masih bertanya-tanya Bagaimana caranya kita bijak dalam berkomentar di ruang digital Untuk itu kita akan mengupas tuntas bersama-sama pada siang hari ini Bagaimana cara kita sebagai pengguna media sosial Bisa bijak berkomentar di ruang digital Kita akan berbincang dan mengupas tuntas bersama melalui forum diskusi publik pada siang hari ini Dan kita juga sudah kedatangan Kino Speaker Dua narasumber dan juga ada moderator Yang siap untuk memandu jalannya forum diskusi publik pada siang hari ini Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu Kepada seluruh narasumber Kino Speaker Moderator dan tim yang bertugas pastinya Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Randa Suwir Yanta M.A.PhD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan dan Kebudayaan Selamat datang kepada Bapak yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal S.A.M.Kom Selaku Anggota Komisi 1 DPR RI Selamat datang kepada Ibu Cori Nofrika AP Sinaga Esos M.A. Selaku Desen Broadcasting Ilmu Komunikasi Fisip Umsu Yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan virtual Dan selamat datang juga kepada moderator yaitu ADK Cantika Aurel Baik sesi forum diskusi publik nanti akan kita bahas Namun untuk itu mari kita bersama-sama memasuki sesi berikutnya Yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita tercinta Yaitu Indonesia Raya Kami persilahkan kepada seluruh hadirin dan peserta untuk berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Secara acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Wahyu Mawasya. Kepada Bapak Wahyu Mawasya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tengadahkan tangan kita, kita tunjukkan kepala kita sejenak. Pada hari ini, kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi informasi penyebaran publik. Mudah-mudahan dengan memohon ridha dan izinmu, berkaihlah dan lancarkanlah acara kami dan jadikanlah setiap langkah dan perbuatan kami menjadi nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 serta webinar pada siang hari ini bahwasannya di device kalian ataupun di layar kaca kalian sudah ada narasumber dan juga moderator kita yang siap memberikan materi ataupun pandangan terkait tema kita pada siang hari ini. Namun rasanya kurang lengkap apabila kita tidak mendengarkan terlebih dahulu narasi ataupun sembutan dari keynote speaker kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon ketersediaannya untuk Bapak Dr. Randas Wiryanta, MAPHD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memberikan narasi ataupun sambutan untuk kita pada siang hari ini. Kami banggarkan adik-adik saya, peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Salam sejahtera. 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 Icak berkomentar di ruang digital yang diselebarakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, itu izinkan saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau, Bapak Muhammad Iqbal SEMKOM, tentu atas inisiasi, atas kerjasama antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga pada siang hari ini dapat menyelenggarakan diskusi publik yang tentu bisa diikuti oleh adik-adik saya, terutama dari daerah pemilihan Buyo, dari daerah pemilik. Baik, saya ulangi, tadi saya lupa membukanya. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Iqbal SEMKOM, beliau amuta Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Praksi Partai Persatuan Pembangunan, yang saya hormati Ibu Korinovrika AP Sinaga SOS MA sebagai narasumber yang kami hormati, pembawa acara dan juga moderator tadi Mbak Santika yang tentu saja memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. dan yang berbahagia, adik-adik saya, saudara-saudara saya, peserta webinar yang tentu sebagian besar itu adalah konstituen beliau, Bapak Muhammad Iqbal, dari daerah pemilihan beliau. itu kami sampaikan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera atas kita semua, salam kebaikan Pertama-tama, kita semua patut bersyukur. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena kita dikitkan untuk bisa melangsungkan kegiatan WIB pada siang hari ini. Sekian, tak lupa kami Kementerian Komunikasi dan Informatika mengucapkan apresiasi yang sedikit-sedikit kepada Binyo, Bapak Muhammad Bupak, karena atas kerjasama yang baik dalam melakukan isimilasi informasi yang bekerja bersama-sama aparat fungsi, tapi di BRLI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adik-adik semua, para aklimin, para aklimin, yaitu, kita ketahui bahwa tanya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah melayorkan BPD Saluran Media. Salah satunya adalah yang kita kenal sebagai media sosial, yang tentu di Indonesia. Itu 70% dari populasi kita, atau kurang lebih 170 ya, itu adalah pengguna internet sekaligus pengguna media sosial. Nah, jadi pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai hampir 200 juta. Nah, tentu maraknya media sosial ini sebetulnya ya, kalau kita melacak ke belakang, itu sangat marak di era, tanda petik, pada saat pemilihan hidup di Jakarta. Itu marak sekali, sebelumnya tidak, tidak seperti hidup, hidup seperti sujak itu sampai saat ini. Nah, tentu saja itu bisa disambut dengan baik, tapi sekaligus, kita juga melengkapi diri bagaimana kita itu dicapai. Terima kasih. 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 dari saya itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk itu kepada Kak Cantika Aura kami serahkan sepenuhnya baik, terima kasih Kak Ika atas melaparannya selamat siang Bapak Iqbal selamat siang Ibu Kori dan Bapak Uthman yang berada di ruang digital bersama teman-teman luar biasa sekali saya diberi kesempatan menjadi moderator dan selain ini saya akan membacakan CV dari Bapak Iqbal Bapak Iqbal, Bapak Muhammad Iqbal S.A.M. Rom selaku anggota Komisi 1 DPR RI beliau pernah berkuliah di Universitas Pancasila pada tahun 2000 dengan jurusan Ekonomi serta dilanjut S.II Master of Commerce University of Western Sydney, Australia pada tahun 2003 kepada Bapak Iqbal silakan terima kasih pada adik kita moderator kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Wilyanta Direktur IKP dari Kementerian Kominfo kemudian yang saya hormati Ibu Kori Nofrika dosen ilmu komunikasi fisik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kemudian yang saya banggakan adik kita, moderator kita Cantika Aurel dan juga yang saya banggakan para seluruh peserta webinar yang telah hadir bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diskusi kita dengan tema bijak berkomentar di ruang digital hadirin hadirat yang berbahagia saya kira tema pada siang hari ini sangat menarik ya yaitu bijak berkomentar di ruang digital nah tentu kita harus tahu apa itu ruang digital ruang digital adalah dimana ada suatu ruangan kita bisa berkomunikasi berinteraksi tapi tidak bertemu atau bertatap muka seperti yang kita lakukan saat ini tadi adinda kita Cantika Real sudah memberikan kata-kata pengantar kemudian saya juga sekarang memberikan paparan tetapi yang mendengarkan itu ada di berbagai tempat kita bertemu di suatu ruang yang namanya ruang maya atau internet tetapi kita tidak bertatap muka nah itu namanya ruang-ruang digital tadi Pak Urianto mengatakan bahwasannya salah satu sarana ruang digital itu adalah media sosial tadi nah berbicara tentang media sosial tentu kita harus kita sangkupatkan dengan kemajuan teknologi di bidang digital saat ini kita hidup di tengah pesatnya kemajuan teknologi di bidang digital tadi kemajuan teknologi digital ini memberikan kemudahan pada kita di dalam melakukan berbagai aktivitas baik itu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan aktivitas yang berkaitan dengan berniaga kemudian aktivitas untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya kalau kita tarik mundur ke belakang waktu jaman saya masih kecil, masih muda tentu hal ini berbeda umur saya saat ini 46 tahun saya hidup dari kecil sampai dewasa ini melihat menjalani perkembangan teknologi digital itu dan saya melihat perkembangan teknologi digital memang sangat dasyat waktu saya masih kecil atau SMP itu yang namanya internet belum ada belum masuk ke Indonesia kemudian handphone itu belum ada itu sekitar tahun 8 mungkin Bunda Bu Ariel juga mengalaminya waktu itu apapun yang kita lakukan beraktifitas sehari-hari apakah itu kita belajar atau kan kegiatan lainnya kita lakukan secara konvensional atau kelaziman pada saat itu kita belajar harus tatap muka kemudian kita mengadakan forum diskusi sama teman-teman belajar bersama harus tatap muka kemudian jika kita ingin menyurati tanah saudara kita teman kita kita menulis surat secara konvensional kemudian kita kirimkan ke kantor pos selalu dikirimkan sekarang kan tidak jika kita rindu kita ingin surat ada namanya surat elektronik atau email tadi dan itu menghemat waktu itulah yang terjadi pada waktu saya masih muda tadi kemudian begitu saya meranjak dewasa kemudian handphone sudah ditemukan komputer sudah ada jaringan internet sudah ada saya merasa senang karena memberikan kemudahan pada waktu saya kuliah kalau dahulu sebelum ada internet saya mengerjakan tugas saya mencari data-data itu saya harus ke perustakaan atau membeli buku pulang ke rumah lagi saya tulis kalau sekarang tidak kalau sekarang tidak ada tugas misalnya adik-adik kita yang sekolah atau kuliah mengerjakan tugas kemudian mencari data kita tinggal klik buka internet buka mesin pencari data disana banyak jurnal-jurnal kemudian informasi-informasi yang kita dapatkan itu menghemat waktu kita juga kemudian kalau kita mengumpulkan tugas kan ada tuh data banknya kita tinggal kirimkan ke dosen kita atau ke guru kita nah manfaat dari kemajuan teknologi digital ini sangat bisa kita rasakan pada saat pandemi saat ini kita bayangkan seandainya saat pandemi ini internet belum ada bagaimana kita kasihan adik-adik kita yang masih sekolah tentu tidak bisa sekolah karena kalau tatap muka kan pandemi masih tinggi waktu itu sekarang alhamdulillah sudah meredah nah tetapi dengan kemajuan digital ini maka itu kita bisa lakukan proses belajar-mengajar tetap bisa kita jalankan walaupun tidak bertatap muka tadi nah itulah mengapa kita patut bersyukur bahwa kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan bagi kita semua kemudian terkait tentang tema tadi bijak berkomentar di ruang digital salah satu sarana ruang digital tadi tadi Pak Pak Wiranta sudah mengatakan adalah media sosial memang benar apa yang dikatakan Pak Wiranta tadi dan menurut study yang ada sel peneliti yang ada dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia itu sekitar 170 juta jiwa adalah pengguna media sosial nah pengguna media sosial kan banyak kalau presentasi itu sekitar 60% lebih artinya hampir separuh penduduk Indonesia ini aktif menggunakan media sosial dan bagi pengguna media sosial itu bukan hanya satu media sosial saja yang digunakan nah mungkin kalau kalau apa kalau adik cantika tadi mungkin ada menggunakan Instagram tentu ada TikTok Youtube dan lain sebagainya dan itulah memang karakter dari masyarakat kita Indonesia kita tidak hanya satu saja menggunakan media sosial mungkin ada dua tiga bahkan handphone pun bisa lebih dari satu seperti itu nah kemudian dari Indonesia ini termasuk dengan 10 besar negara dimana penduduknya aktif menggunakan media sosial dari negara-negara yang ada kita masuk 10 besar nah jadi bisa saya katakan bahwasannya Indonesia ini menjadi market pasar yang sangat bagus bagi perusahaan-perusahaan yang menciptakan media sosial buktinya dahulu itu masih ada apa ya Facebook banyak kita gunakan Facebook kemudian ada Twitter tadi Pak Wilanta katakan kemudian Instagram sekarang ada TikTok kita juga menggunakan TikTok artinya memang itulah perkembangan perkembangan teknologi dan ini memang tidak bisa kita kita hindari karena memang yang namanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang ingin bersosialisasi berinteraksi nah media sosial itu diciptakan adalah sebagai sarana berkomunikasi berinteraksi sesama kita nah itulah gunanya media sosial nah sekarang dengan perkembangan waktu banyak kita menggunakan media sosial untuk berbagai kegiatan-kegiatan kita misalnya yang bidang politik misalnya para politisi misalnya seperti itu menggunakan media sosial untuk memberikan apa memberi tahuan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan yang selesai di DPRRI seperti itu nah mungkin mungkin juga bagi adik-adik yang lain banyak juga menggunakan media sosial untuk memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat yang ada atau netizen katakan apa yang mereka lakukan jadi biar katanya tadi biar seperti bisa seperti apa telegram ya telegram tadi telegram atau influencer nah influencer seperti itu nah hal-hal seperti ini sebenarnya bagus bagus asalkan kita harus bijak di dalam menggunakan media sosial itu jadi kita jadikanlah media sosial itu sebagai sarana berkomunikasi sarana berinteraksi untuk membangkitkan produktivitas kita kita gunakan media sosial itu misalnya untuk karya-karya yang bermanfaat bagi kita nah jika kita bisa menghasilkan karya kan nanti kan bisa mendapatkan uang dari tanah kan banyak tuh youtuber-youtuber kemudian telegram-telegram mereka karena kreatif mereka bisa mendapatkan uang di sana jadi itu salah satu manfaat dari media sosial tadi nah tetapi sayangnya tidak semua orang melakukan hal itu ada beberapa pengguna sosial itu yang menggunakan media sosial itu yang digunakannya hanya untuk memberikan misalnya informasi-informasi yang sifatnya itu menghasut informasi-informasi yang bohong tidak benar hoax itu kan yang membuat kegelisahan kita kemudian ada juga beberapa pengguna media sosial yang kerjanya hanya mengkritik-mengkritik menghujat dengan kata-kata yang tidak sopan nah inilah yang harus kita hindari nah maka dari itu dengan tema bijak berkomentar di ruang digital tadi saya kira tema ini sudah tepat kalau bisa saya kategorikan para pengguna media sosial atau netizen itu ada ada dua tipe ada yang aktif ada yang pasif nah kalau yang pasif itu yang aktif adalah begitu dia mendapatkan konten baik itu konten itu berupa video atau informasi lainnya maka dia cepat berkomentar berkomentar atau mengirimkan lagi konten itu kepada teman-temannya itu masuk kategori yang aktif nah kalau yang pasif dia hanya melihat saja misalnya ada berita masuk ke grup whatsapp oh beritanya ini sudah kemudian dia membuka media sosial yang lainnya dia melihat misalnya postingan video atau postingan lainnya dia hanya menonton saja tapi tidak memberikan komentar itu masuk kategori pengguna media sosial yang pasif nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya tip-tipnya agar kita bisa menjadi pengguna media sosial yang memberi komentar yang positif harus ada tip-tipnya yang beretika yang pertama pada waktu kita mendapatkan informasi kita harus membaca judul dan isinya secara keseluruhan sebelum kita memberikan komentar jadi kita lihat dulu jangan begitu masuk tidak kita baca kita kasih komentar nah judulnya apa isinya apa kemudian komentar kita itu beda gitu jangan seperti itu kita harus lihat tentang apa ini informasi itu kontennya tentang apa nah jika kita ingin berkomentar maka kita lihat dahulu oh tentang tentang ini tentang ini seperti itu kemudian setelah itu jika kita inginkan memberikan komentar maka hendaknya kita berikan komentar itu yang berkaitan yang berkaitan dengan jangan temanya jangan temanya tentang misalnya tentang pendidikan kita kasih komentar tentang yang lainnya jangan seperti itu artinya harus bersamaan nah kemudian kemudian juga jika kita ingin berkomentar maka pilihlah kata-kata yang sopan jangan kita berkomentar itu dengan mengkritik dengan kata-kata yang yang tidak pantas tidak pantas pilihlah kata-kata yang sopan jika kita mengkritik memberikan pendapat kita berilah kritikan-kritikan yang produktif yang membangun jangan yang menjatuhkan kira-kira seperti itu nah jangan membuli dan lain sebagainya nah kenapa kenapa ini penting tips-tips ini tips ini saya rangkum dari berbagai sumber mengapa tips ini tips ini penting karena jika kita tidak mengetahui bagaimana tipsnya agar kita beretika berkomentar di apa di media sosial maka yang takutnya kita terkena sanksi hukumnya undang-undang ITE nah kita harus tahu bahwasannya saat ini sudah ada undang-undangnya undang-undang ITE informasi dan transaksi elektronik tadi undang-undang ITE ini ini dibuat oleh DPRN pemerintah karena kita melihat bahwasannya harus ada pengaturan di ruang-ruang digital tadi betul jadi undang-undang ITE ini mengatur secara umum yaitu bukan hanya tentang media sosial saja sebenarnya yaitu karena ruang digital itu banyak digunakan untuk berbagai aktivitas baik itu untuk berdagang dan lain sebagainya maka harus ada aturannya kenapa harus ada aturannya karena apa yang kita lakukan di ruang digital itu akan berdampak berdampak ke depannya berdampak juga dalam kehidupan sehari-hari nah kemudian juga diatur juga tentang etika tata cara kita bermedia sosial ada beberapa pasal yang mengatur hal itu seperti pasal pasal 27 kalau saya gak salah itu tentang jika kita menggunakan media sosial jangan kita membuat berita-berita yang bohong dan sebagainya hoas kemudian jangan kita membuat berita-berita yang penghinaan kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya nah aturan-aturan itu harus kita ikuti agar kita menjadi manusia-manusia yang produktif menjadi para pengguna media sosial yang mengerti aturan hukum kemudian juga kita menggunakan media sosial itu untuk mengembangkan keperbadian kita kemudian membangun produktivitas kita agar apa yang kita ingin itu bisa tercapai saya kira seperti itu di cantikai yang saya sampaikan dan mungkin nanti akan kita apa akan kita berdalam lagi dengan sesi tanya-jawab akhirnya saya ucapkan terima kasih wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak kepada Bapak Iqbal atas pengaparannya ya teman-teman semua selanjutnya kita lanjut ke Ibu Kori Ibu Kori Noprika yang sudah hadir di ruang virtual ini Ibu Kori ya siap apa kabar Ibu kabar baik luar biasa oke Ibu Kori Ibu Kori Noprika Ibu Kori Noprika merupakan dosen broadcasting ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beliau pernah berkuliah di ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999 lalu lanjut di S2 Master of Arts from Mass Communication Major University of Science Malaysia pada tahun 2014 kepada Ibu Kori dipersilakan untuk memberikan pengaparannya terima kasih kepada Mbak Kori Mbak Kori Mbak Kori Mbak Kori Soalnya saya terima kasih ya ya mungkin saya akan paparkan pakai presentasi selamat saya selamat saya selamat izin oke terima kasih terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang menjelang sore kepada para peserta diskusi kerajaan hari ini salam sejahtera bagi kita semua pada diskusi literasi tentang perlengkapan media digital serta berkomentar berlangguan digital saya ingin berbagi sedikit kepada para peserta diskusi sekalian yang saya sayang yang saya hormati nah karena saya adalah akademisi berada komunikasi mungkin saya akan sedikit menampaikan yang menampaikan ada secara teoritis ilmu komunikasi yang berkaitan dengan opik kita kali ini nah kalau dari segi ilmu komunikasi yang kita sedikit agak berteori secara siang-siang lagi bahwa komunikasi dalam ruang itu atau dalam media komunikasi masa karena pasti ada unsur-unsur yang enam ini dalam proses komunikasi tersebut yaitu ada siapa di dalam komunikasi masa ada komunikator atau penampai pesan atau disebut isi namanya who gitu ya siapa dan berkata apa atau say swat dan dalam seluruh apa dalam channel apa dalam media apa kepada siapa kepada siapa tuh dan apa efeknya ini formulasi yang sangat dasar dalam ilmu komunikasi namun formula formulasi komunikasi linear ini kalau saya bisa tonton ini dia mungkin kalian peserta juga sudah paham formula ini jadi terlihat bahwa dalam proses komunikasi yang terjadi dalam proses komunikasi yang terjadi ada unsur-unsur yang lima ini yang terjadi yang lima yang terjadi karena seperti kita merujuk pada judul kita menjak berkomentar dalam ruang digital berarti ada yang dituntut menjak adalah orang yang menyampaikan pesan atau komunikatornya jadi berkomentar jadi kalau berkomentar itu apa pesannya dalam ruang digital nah ada channelnya dan kepada siapa pasti dia ngomong kepada siapa karena pada ruang pasti tujuannya untuk komunikan untuk pendengar atau untuk audiens atau untuk pembaca nah tujunya kita akan tahu apa efeknya jadi apa efek yang terjadi pada proses komunikasi yang linear ini saja padahal komunikasi itu sudah pada tarap interaktif saat ini tapi kalau kita lihat pada formula dasar ini saja yang ini saja sudah menunjukkan efeknya jadi siapa ya siapa menggunakan apa ya siapa menyampaikan apa dalam proses komunikasinya dia menyampaikan apa pesan-pesannya pakai saluran apa kepada siapa dan apa efek dari proses komunikasi yang dilakukannya itu yang pertama yang berikutnya adalah kita ceritanya sudah sampai ruang digital kalau kita dengar pada pembicara pertama tadi dapat menyampaikan ada masa atau era dimana waktu pada masa remaja belum mengenal teknologi pada masa perkulian sudah mengenal teknologi sedikit sekarang sudah pada teknologi informasi yang sangat cepat atau sangat maju atau sangat kekinian atau terkini dalam dalam ilmu komunikasi juga ada kita cerita tentang perkembangan teknologi komunikasi jadi ada era dimana disebutkan komunikasi tulisan jadi orang mengenal tulisan dulu dari sekian abad sebelum masihi sampai orang sudah mulai mengenal mesin cetak jadi masuklah kepada mesin cetak era komunikasi cetak dimana kita kenal ada dulu revolusi industri munculnya mesin-mesin industri bisa membangun atau membuild sebuah mesin muncullah diantaranya mesin cetak yang harus membuat koran membuat poster layar dan sebagainya sampai masuk kepada tahap ketiga kita mengenal era telekomunikasi ini kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu ya 20 tahun yang lalu tahun 1990-an kita sudah mulai mengenal telekomunikasi yang ya awalnya sudah kita mengenal telepon sebagai alat komunikasi kita sudah mengenal tahun 1990-an kita sudah mengenal headphone telekomunikasi tanpa kabel melalui telepon seluler dan masuk ke era komunikasi interaktif saat ini alhamdulillah di usia saya dan malas sobat pertama tadi mungkin kita mengalami itu tahap-tahap itu merasakan kita nonton tv black and white ya tinggi hitam putih muncul ke televisi berwarna sampai sekarang dari mulai televisi tapun sampai akhirnya televisi bisa begitu tipisnya dan bisa begitu flatnya sehingga kita sudah masuk tidak hanya gitu tidak hanya pada televisi kita cuma satu arah bahkan bisa interaktif melalui televisi dan itulah perkembangan teknologi tidak terasa baru kita 30 tahun sudah begitu pesatnya perkembangan teknologi Indonesia sampai saat ini seperti data-data disebutkan bahwa dari sekian ratus dari hampir 300 juta penduduk Indonesia lebih dari setengahnya adalah pengguna aktif telepon seluler atau gadget yang fitur-fitur di dalamnya sudah sangat memungkinkan proses teknologi yang sangat cepat kalau kita lihat dari pendapat Efra Rogers itu ya itu ada 4 paste perkembangan era komunikasi kita sekarang kepada komunikasi yang interaktif kalau dulu saya membayangkan kalau telepon pakai telepon biasa saya harus menelpon seseorang ke kantornya saya harus ke warnet atau warnet warung telekomunikasi atau ke telepon umum yang di jalan tapi lama-kelamaan saya bisa pegang hp kemana-mana dan bisa menelpon orang saat itu juga dan menengar suaranya saat itu juga di alas 90-an tapi pada masuk tahun 2000-an 2008 sampai kemarin masuk musim blackberry dan smartphone saya teringat dulu waktu bekerja di media saya sempat bekerja di media di media masa saya pernah dimarahin gitu sama bos saya dari Jakarta saya kemudian tinggal di Medan jadi kantor pusat kita di Jakarta waktu itu jadi saya ditanya kenapa kamu tidak lihat email saya kata perintahnya pagi-pagi saya dikabari begitu karena saya masuk kantor langsung menelepon saya bilang kan kalau kita nengok email bayangan kita ataupun pada saat itu polanya adalah kita harus ke kantor dulu buka CP komputer CP kita baru buka email di kantor baru bisa menjawabin menjawabin semua pesan-pesan itu pun sudah sangat mutahir saya pikir teknologinya sudah sangat maju tapi ternyata pada tahun 2008 2005 sampai 2008 saya terkejut lagi shock lagi dengan saya dimarahi karena tidak melihat email saya bilang bagaimana saya menengok email di rumah saya tidak punya jaringan internet di rumah nah akhirnya kamu harus beli beri ketemu saya atau smartphone kalau tidak email saya tidak sampai kepada kamu akhirnya saya buru-buru ke toko elektronik saya beli handphone baru dengan jenis blackberry ternyata di handphone itu bisa mengakses internet langsung jadi pulsa handphonenya bisa ter akses ke data internet ya nah kemari waktu itu hanya menerima ya menerima dalam bentuk tulisan SMS email dalam bentuk SMS email dan gambar gambar pun kalau hp-nya paling mahal hp saya waktu itu yang paling rendah jenisnya yang tidak ada kameranya cuman hp yang paling maksimal yang punya kamera langsung di handphonenya jadi kita tidak bisa langsung kirim foto jadi hanya bentuknya kirim tulisan atau diketik mesejnya itu nah lama-lama kemari orang dengan mudah bisa mengirim gambar ya karena perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan perawatannya juga disupport akhirnya bisa mengirim foto dan bahkan video ini menit on the spot ya tidak tidak pakai jangka waktu nah artinya proses komunikasi yang berlangsung sudah sangat cepat diikuti juga dengan proses perkembangan teknologi komunikasinya yang menyebabkan ada pergeseran-pergeseran formula komunikasi yang saya tunjukkan tadi kalau pada awal selesai pada awal disebutkan siapa komunikator komunikator adalah sumber informasi pertanyaan sekarang kalau kita semua para peserta pasti pegang hp saat ini pegang gadget masing-masing punya banyak aplikasi punya banyak media sosial yang terintegrasi di satu handphone kita saya jadi bertanya siapa sekarang yang menjadi sumber informasi siapa sekarang yang berperan menjadi komunikator dalam proses komunikasi yang kita pakai melalui gadget kita ini yang melalui hp kita ini itu jadi pertanyaan besar berikutnya sekarang ragam ragam komentar yang jenis orang who says what orang berkata apa siapa berkata apa nah dulu berkata hanya berkata-kata kalau kita mundur lagi sebelum ditemukan telepon ada namanya Moser orang menyampaikan pesan pakai titik titik-titik titik kecil titik panjang garis dan sebagainya itu merupakan kata-kata berbeda ke telefon hanya menyampaikan suara tapi sekarang tidak hanya mesis itu bentuk titik titik koma dan garis tidak lagi dalam bentuk kata-kata atau kalimat tapi sekarang sudah bisa dalam bentuk gambar dan video orang kirim gambar orang sudah paham apa maksudnya kita terima meme meme itu tidak hanya gambar sudah terbayang apa maksud gambar bisa sedih bisa lucu bisa tertawa bisa marah nah di tingkat lagi sekarang tidak hanya itu yang bisa terkirim video jadi tidak hanya gambar dalam bentuk satu dimensi atau dua dimensi saja sekarang sudah bentuk bergerak ya bergerak sudah bentuk empat dimensi malah jadi sudah bergerak begitu canggihnya teknologi komunikasi sekarang dan bisa bisa dimiliki oleh siapa saja karena perkembangan teknologi juga diiringi dengan perkembangan perawatan teknologinya dan kemudahan mendapatkannya maksudnya jadi siapa saja bisa dapat jadi sekarang tidak ada lagi nengok anak SD pergi ke sekolah dia pakai HP kalau zaman dulu yang kuliah aja pakai HP masih sembunyi sekarang enggak bahkan mungkin sama TK kalau keluarga ibu ayahnya bekerja ya anaknya dititipkan sama yang jaga handphone itu dipakai yang dipegang oleh yang jaga tapi kalau ingin ayah ibunya berkomunikasi dengan anaknya bisa ditunjukkan dan bahkan dipakai untuk apa bagi anak-anak itu selain berkomunikasi dengan orang tuanya mengakses video games dan sebagainya melalui alat ini ya kuliah sekarang kalau tadi kita sudah cerita tentang komunikator tentang apa pesannya sekarang channelnya ya medianya sudah kita kenal ya jadi jenis-jenis atau ragam dari media digital saat ini pas sudah dipahami ada email atau surat elektronik sampai sekarang mungkin masih negang ya masih punya kita masih-masih ada Gmail Yahoo dan sebagainya ada milis ini dulu ada email group saya rasa juga masih ada sekarang grup-grup di email di ini di jaringan surat elektronik ada untuk chatting ya jadi ada jenis medianya atau channelnya chatting apa itu chatting itu adalah forum dimana kamu atau kita bisa berkomunikasi lewat tulisan lewat suara lewat gambar lewat file SMS dan grup dan lain-lain ya dan berikut ada ada facebook twitter instagram dan lain-lain yang merupakan aplikasi jejaring sosial atau social media nah yang ini kayaknya akan menjadi konsentrasi kita ke depannya dalam hal bagaimana bisa bijak menggunakan ruang media sosial ini untuk mendapatkan keuntungannya bukan kerugiannya nah berikutnya saya masuk kepada langkah keempat siapa penerima informasi kalau tadi di masa sekarang ini juga kita gak tahu siapa memberi informasi dan penerima informasi juga bisa dikatakan no name ya NN ya bisa jadi siapa saja karena bentuknya masif masa karena sekarang berbicara melalui ruang digital sama seperti komunikasi masa ada satu yang berperas sebagai komunikator dia ngomong untuk orang banyak dia gak bisa hitung dan dia gak bisa tahu siapa aja komunikannya audiensnya atau pendengarnya dimana saja mereka diberada juga dia gak tahu kan bisa jadi bisa jadi dan bisa jadi memang tahu kalau kita terjaring dalam satu jaringan sosial seperti whatsapp umpamanya karena menjadi anggota atau grup dalam whatsapp itu kamu saling menang saling di invite atau diundang tapi gimana kalau ngomong di facebook mau di facebook kan bisa juga karena kita harus terima dulu konfirmasi dulu teman-temannya boleh tapi sekarang kamu berteman sama A A berteman sama B B bisa melihat postingan ya postingan kamu jadi kamu A komplikasi ke B C temannya B bisa melihat postingan kamu bisa saat ini dengan teknologinya ya jadi makanya siapa pernah di mainkan informasi juga kita tidak tahu nah disini yang peran bagaimana kita sebagai orang yang menggunakan media sosial harus hati-hati berhati-hati ya karena kita tidak tahu siapa yang akan merespon apa yang kita sampaikan istilah sedang apa yang kita posting kita posting kita tidak tahu bisa jadi kita tidak tahu siapa yang pedali mana kita tidak tahu apa yang terjadi dalam proses komunikasi di dunia digital atau dunia maya adalah proses komunikasi yang tanpa sekat dan tanpa batas nah saya sempat sebelum begini saya sempat posting sempat juga pernah dengar diskusi sama teman-teman jadi ada namanya Sarah Benson dia seorang seorang perempuan ya dia mengupload di Iowa University website dia menggambarkan pengalamannya dalam proses berkomunikasi melalui media jadi Sarah menyampaikan bahwa ada seorang temannya dalam jaringan sosial yang mereka saling kenal nah temannya itu memposting sesuatu mengirim suatu gambar kepadanya gambarnya itu mungkin ada sebagian yang pernah membaca cerita ini jadi gambarnya itu memperlihatkan seorang anak yang sedang menangis terisak-isak dan seperti digambarkan di dalam sebuah kurungan atau cage ya di dalam sebuah kurungan dan ada tulisan atau penggambaran bahwa anak ini adalah imigran jadi Sarah Benson ini Amerika Serikat ya seorang Amerikan dia dalam postingan yang dikirimkan temannya melalui cerita sosialnya yang mereka saling kenal mereka memang saling kenal temannya itu memposting gambar dia mau buat hati salah ini sedih dan marah kok begitu tega ya orang anak kecil dipulung dia menangis terisak-isak seperti dari komentar dan digambarkan itu adalah anak imigran nah sebagai orang yang menerima informasi jadi dia sebagai komunikan Sarah ya menerima pesan dari temannya si Sarah ini tidak terima begitu saja dia harus cari apa ya pendapat kedua atau second opinion kalau menurut kita kalau kita sering beropat-beropat ada pendapat kedua yang harus kita dengar untuk perbandingan nah ternyata Sarah ini adalah orang yang berbijak dalam berkomunikasi di jalan sosial dia cari pendapat lain dengan bagaimana caranya melalui internet juga jadi dia manfaatkan dunia maya ini ya jadi tidak dia cari ini ada kesalahan dia cari salah dunia maya tapi dia gunakan manfaatkan dunia maya ini sebagai sumber informasi yang menurut dia lebih mudah diakses Sarah memposting gambar yang dikirim temannya itu dia cari gambar yang sama dengan keyword dengan kata-kata anak kecil dikurung ya itu dipostingnya di google dia cari ternyata tampil gambar dari tiga jadi dari tangan cerita itu dari tiga apa tiga link yang muncul ada mana itu ada gambar itu dia klik aslinya gambar itu nah ternyata ternyata gambar itu betul-betul mirip dan sama dengan gambar tersebut cuman ya atau namun gambar itu ternyata lebih besar dan lebih banyak penggambarannya bukan yang seperti digambarkan termannya itu jadi yang diposting terpengisi sekarang ini ternyata hasil crop hasil cropping dan hasil photoshop kenapa? karena dalam gambar yang aslinya tidak ada kurungan yang ada adalah seorang anak bersama dengan ayah dan ibunya di dalam sebuah lokasi sepertinya digambarkan dalam itu cerita anak itu menangis karena kurang tidur siangnya jadi dia menangis terisak bukan karena dia anak emigran yang tersiksa dan dikurung itulah pengalaman Sarah Benton jadi dia ternyata meskipun temannya itu adalah temannya yang sangat dia kenal tapi temannya itu bisa saja menyampaikan atau memposting sebuah pesan dalam bentuk gambar yang ternyata fake palsu dan sudah memberikan efek memberikan efek kepada Sarah emosinya jadi marah dan sedih padahal pada kenyataannya tidak begitu nah berdasarkan pengalaman tersebut lah Sarah menyampaikan formula think think before you share or you post jadi pikirkan sebelum kita atau sebelum kamu memperbagi atau menyampaikan sebuah informasi sebagai panggung jawab kamu di media sosial apa itu yang dimaksud dengan think formula think pertama adalah is it true benar gak ya nah dalam dunia jurnalistik karena saya pernah bekerja di media juga pernah bekerja di media masa dalam ilmu jurnalistik kita diajarkan untuk investigasi satu atau cek dan recheck atau satu lagi kita diajarkan memberitakan sesuatu menyampaikan informasi itu harus sudah cover both sides jadi tidak hanya menengok dari satu sisi kita diajarkan melihat sisi yang lain jadi ada dua sisi sehingga informasi yang kita sampaikan benar-benar fakta bukan fake ya karena apapun itu jangan sampai pada saat orang membaca media sosial atau membaca grup kita atau membaca facebook kita instagram kita orang naik darah naik tensinya naik emosinya atau orang menangis padahal ternyata orang sedang tertawa itu cuma lucu-lucuan saja ternyata nah bagus kalau mungkin niatnya apa ya niatnya main-main bergurau mungkin tidak masalah tapi kalau menyebabkan seseorang akhirnya efek jadi reaksi kalau efek orang marah akhirnya orang bertindak melakukan reaksan itu kan berbahaya jadi think is it true benarkah itu nah yang kedua is it helpful apakah yang kita sampaikan itu bermanfaat gak ya kalau gak bermanfaat apa sih kita share kita posting kita sampaikan kalau malah itu jadi membuat kesendingan kesusahan orang lain atau menyamarkan sesuatu yang baik jadi seperti buruk atau yang buruk terkesan seperti baik jadi apakah itu membantu kalau gak ada apa-apa kalau efeknya gak gak begitu besar ya gak usahlah kan gitu ya kalau sekedar menyampaikan informasi yang sebenarnya meskipun itu di media sosial ya meskipun itu di media sosial berikutnya is inspiring jadi i think me h i is inspiring apakah kamu postingan itu membuat orang tergugah tergerak melakukan sesuatu seperti yang saya sebelumnya jangan-jangan orang bergerak bertindak jadi bertindak kerak terkerasan bukan bertindak baik jadi hati-hati pada saat kamu membuat konten sendiri memposting sendiri atau sama diri-sendiri atau kamu share punya orang lain atau kita bapak ibu sekalian share punya orang lain pikirkan dulu think dulu apakah itu bisa menginspirasi orang atau menginspirasi orang itu di positif alhamdulillah tapi kalau ragu-ragu melakukannya lebih ke negatif jangan gak usah ya tidak berikutnya is it necessary apakah itu penting perlu disampaikan informasinya akhir-akhir ini kemarin beberapa waktu yang lalu saya baca beberapa website berita website yang konsentrasi di informasi berita aku waduh sudah banyak itu kata-kata judul-judul berita yang maaf saya bisa katakan kesannya melakuk pornografi padahal website itu adalah website pemberitaan yang bisa di baiki siapa saja dan di aktif siapa saja ini juga hati-hati banget jadi untuk kalangan jurnalis atau ada mahasiswa komunikasi disini menentang ke depan kayak akan bisa menjadi seorang jurnalis adal ya jaga-jagalah apakah informasi itu perlu memang harus disuarakan kalau berbahaya atau malah mengajarkan sesuatu yang tidak baik ya gak usah disiarkan lah atau gak usah diberitakan ya karena katanya diam itu emas ya jadi ada lebih keingetan dan ada juga ternyata jadi kadang-kadang kita mesti juga bertindak diam kalau gak perlu bercakap apa-apa kalau itu jadi membaikkan buat orang lain dan terakhir itu adalah is it kind apakah itu sesuatu yang baik ya setelah penting apakah itu sesuatu yang baik ya jadi kalau dia baik lakukan lah karena sekarang susah kita saya punya grup media sosial namanya WA whatsapp group kadang-kadang usia dengan saya dan teman-teman itu sama kadang-kadang ngobrolnya ngobrolnya sering-sering kebalasan seperti kita ngobrol-ngobrol di dunia nyata meskipun kita memang paling kenal namun ingat kadang-kadang perangatan ini gadget ini bisa saja anak-anak teman adik atau siapa saja yang membaca kalau tidak tidak tengaja bisa terbuka nah apakah ada pesan-pesan yang kita anggap lucu-lucu namun ternyata isinya gak baik terbaca oleh yang lain lebih berbahaya lagi tersampaikan komunikasinya kepada orang yang gak paham dia gak tahu ceritanya apa tapi dia baca waduh sampai dia tidur nah itu juga berbahaya jadi media sosial juga adalah media dunia maya ya orangnya mungkin jelas tapi posis komunikasi dengan ketidakberadaan kita dalam satu ruang yang sama tapi seperti berpatat buka itu akan kemungkinan banyak noise di tengah-tengahnya banyak gangguan di tengah-tengahnya banyak orang yang bisa belum lagi nanti ada katanya bisa disadatlah bisa diambillah pesan kita di copy, paste dan sebagainya jadi easy time kalau tidak baik tidak usah dilakukan tidak usah di posting tidak usah disampaikan kalau ingin kamu menyampaikan sesuatu atau bapak ini ingin menyampaikan sesuatu terhadap orang lain terhadap teman kita yang rasanya berbahaya atau dianggap tidak baik melalui media sosial lagi disampaikan secara langsung saja ya karena prinsipnya seperti itu seperti yang contoh digambarkan oleh sekarang pengenangan tadi awal nah akhirnya saya simpulkan dari cerita kita dari awal bahwa akronimping tadi menurut saya sangat membantu ya pada saat kita berinteraksi sosial kalau islahnya bahasa Indonesia saring sebelum sharing yang tadi juga saya pernah dengan istilahnya jadi disaring dulu melalui akronimping kita sudah menyaring sudah melakukan saringan sebelum kita berbagi kepada orang mempulking kepada orang lain nah karena biasanya nih ini biasanya ya karena komunikasi kita tidak langsung ketat-ketat atau kita hanya melalui ketat-ketat atau kina-ketat kadang orang lebih berani ya lebih berani berkomunikasi melalui dunia sosial daripada dunia maya dunia sosial dia merasa aku bisa ngomong latak aku bisa ngomong seta arti karena aku gak jumpa langsung sama orangnya mau marah dia marahnya nanti nanti aku gak ketemu sama aku orangnya nah itu kan bahaya juga ya jadi mempulsi sesuatu menyampaikan informasi sesuatu harus kita sharing melalui akronimping menurut saya itu bijaksana nah berikutnya internet jangan jadikan tempat jahat ya jangan jadikan tempat jahat karena memang secara secara kenyataan banyak informasi bersifat hoax buruk atau bohong kita dapati memang di media sosial banyak kasih saya banyak kita mungkin bapak ibu atau adik-adik sekalian banyak menemukan hal-hal bersifat hoax ya jadi makanya mengklik share mengklik bagikan pada memi atau artikel perlu pertimbangan terhadap kebenaran informasinya dampaknya dan manfaat itu dulu kita pikirkan pada saat kita melakukan sejatar atau mengklik sesuatu nah jika tidak jika kalau tidak dipelhatikan itu itu jadi jahat banget ya dunia digital ini jadi medium yang sangat jahat dan kita sebagai pengguna atau sebagai komunikator yang posting hal-hal yang celek itu bisa dijadikan penghasut dinilai pengatur ya saya rasa di informasi di undang-undang ada itu dan saya pernah berarti juga dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 kalau gak salah saya mabes poli sudah mengumpulkan sekitar dua ribuan ya dua ribuan kasus-kasus kejahatan ITE ya jadi sangat banyak nah jangan jadikan karena seperti kita ketahui tidak internet ini masih banyak manfaatnya yang lain yang lebih berguna untuk kehidupan kita sebagai pengguna ya sebagai pengguna langsung atau hanya sebagai pembaca penikmatnya saja banyak banyak seperti tadi sebagai library yang sangat terbuka luas ya kalau zaman dulu kita harus cari buku harus mencari kan tinggal klik pakai keyword dimana mau search engine mana yang kita pilih mau yahoo mau msi mau google dan sebagainya kamu tinggal click search engine pakai keyword kamu dapat informasi gak perlu ke perusahaan gak perlu ke tempat beli buku sebenarnya sampai tidak perlu sampai beli buku kamu bisa download ebook dan sebagainya nah jangan sampai nanti kita ini kesimpulan saya terakhir sebelum saya tutup diskusi atau sharing saya hari ini jangan sampai kita ingin memanfaatkan media sosial untuk bersosialisasi tapi ternyata kata-kata sosial itu jadi kebalikannya malah kita jadi membatasi sosialisasi kita dengan orang lain karena kita menjadi orang yang tidak positif dalam proses komunikasi demikian itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan itu dulu yang bisa saya share kepada bapak ibu dan adik-adik masurus kalian terima kasih saya serahkan kepada moderator selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Wow keren sekali tampilan dari Arunika Akustik Keren banget ya teman-teman Lanjut aja kita ke sesi tanya jawab Pertama ada dari Rizika Imami Astiana Pertanyaan kepada Bapak Iqbal Pertanyaannya adalah Jika kita menemukan konten menyebar kebencian dan komentar yang berkata kasar Dan mengiringi opini publik di media sosial Yang tidak sesuai dengan etika digital Langkah apa sih yang seharusnya kita lakukan Agar tidak semakin membuat orang lain terpengaruh Untuk membuat konten yang sama Atau berkomentar buruk dan tidak semakin menjadi viral Kepada Bapak Iqbal dipersilakan Ini terima kasih kepada Rizika Imami Astiana Atas pertanyaannya Jadi ini pertanyaannya bisa saya andaikan Kita ini menemukan konten di media sosial kita Jadi saya kira langkah-langkah yang harus kita lakukan itu Pertama jika memang konten itu mengandung provokasi Menyebar kebencian atau mengandung berita hoax Saya kira hendaknya jangan kita sebarkan Jangan kita sebarkan lagi ke teman-teman yang lain Atau juga kita bisa memberikan komentar atau nasihat Kepada teman kita yang memberikan kepada kita Bisa kita katakan Jangan disebarkanlah Tentang komentar-komentar yang mengandung Ujaran kebencian tadi Saya kira itu langkah-langkah yang tepat Nah ataupun kita harus bijaksana juga Sudah kita diamin saja Kita tidak usah ikut-ikut menyebarkannya Ke teman-teman yang lain Itu saya kira langkah-langkah yang efektif Saya kira itu ya Baik kepada Bapak Iqbal Terima kasih banyak Untuk Rizika Imami Apakah sudah membantu? Teman-teman maaf ya Ini hanya tiga pertanyaan yang kami pilih dari Tim Panitia Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk Jadi kita pilih tiga pertanyaan yang menarik Lalu lanjut ke dua Itu dari Harlian Syah Pertanyaan untuk Ibu Kori Nofrika Ibu Kori Pertanyaannya ialah Apakah penyedia jasa komunikasi dan pengelola media sosial Dapat menyaring konten seseorang Sebelum pesan itu terpublikasi Sehingga pesan yang disampaikan dapat tersaring Kepada Ibu Kori dipersilakan Ya terima kasih Mbak Sertika Dan Herlina tadi ya penanyanya ya Ya bisa ya Saya lihat sekarang Contohnya Facebook ya Selalu pengelola media sosial Facebook bisa melakukan spam ya Bisa menghukum Bisa menghukum Bagi pemilik akun di Facebook Yang tidak atau yang melanggar Kebijakan atau regulasi dari Facebook Seperti sudah bisa Facebook Merekam dan Mengfilter ya Kata-kata yang buruk Meskipun pakai bahasa Indonesia ya Meskipun bisa mengfilter kata-kata yang buruk Ya Yang dalam bahasa Indonesia Dan Teman saya banyak itu Yang melakukan Teman saya di Facebook Banyak Saya katakan banyak ya Ada beberapa yang Pernah melakukan Atau memposting kata-kata Atau dia Mengshare posting Ada teman-teman Ataupun Linknya ke Facebooknya Ke akun Facebooknya Di brandanya Kata-kata yang Bentuknya Marah gitu Ya Ungkapan marah Menggunakan kata-kata yang Kasah dan sebagainya Dan Diakuinya sendiri Dan saya juga merasa Kehilangan Beberapa waktu Biasanya Sering lewat-lewat Di branda saya Tapi Beberapa waktu Kok kreatannya menghilang Nah ternyata Mucun lagi Beberapa waktu Dan dia sendiri Mengakui di Facebooknya Di brandanya Mengatakan bahwa Aku udah kena hukum ini Gitu Beberapa kali posting Kok gak aktif-aktif Jadi tidak dimunculkan Postingannya Selama hampir Satu bulan Nah itu salah satu Bentuk Filter ya Bentuk filter Yang dilakukan Pemilik Sosial media Yang saya ketahui Ada juga filternya Tidak hanya Kata-kata pasar Atau informasi Hoax Juga ada Filterisasi terhadap Bisnis Juga ada Jadi Sosial media ini Kan juga Keuntungan Atau manfaatnya Yang paling menguntungan Bisa dipakai untuk Bisnis ya Untuk usaha ya Secara ekonomi Nah Tapi harus memenuhi Regulasinya Regulasi Sosial medianya Nah jika tidak Masuk dalam Regulasinya Juga tidak Diizinkan gitu Seperti kena hukuman Memang tidak diputus Sama sekali akunnya Tapi Tidak bisa aktif Sekian waktu Nah Itu yang saya tahu Jadi memang ada Ada bentuk Filterisasi Dari pihak Pemilik sosial media Begitu Herlina Menurut saya Baik Ibu Kori Terima kasih Atas pengaparannya Dan Pertanyaan terakhir Dari Abdul Rohman Pertanyaan ini Ditujukan untuk Kepada Bapak Iqbal Pertanyaannya adalah Pak Saya mau nanya Kalau sudah ada Badan hukumnya Untuk menggunakan Media sosial Seperti Facebook Instagram Dan lain-lain Kenapa sih Masih ada Oknum yang Menyalahgunakannya Contoh Seperti penipuan online Yang sering terjadi Di media sosial Dengan menggunakan Foto orang lain Katanya Pak Terus nama perusahaan Karena Saya pernah Mengalaminya Cara menindak Lanjutnya Gimana sih Pak Terima kasih Pak Iqbal Kepada Bapak Iqbal Dipersilahkan Saya kira Begini ya Tentu kita harus Paham bahwa Tidak semua orang itu Berniat baik Di dalam Menggunakan media sosial Ada yang menggunakan Media sosial itu Untuk sarana Berkomunikasi Berinteraksi Dengan teman-teman Memberikan informasi Yang positif Dan lain sebagainya Tetapi ada juga Mungkin ada Ada juga Orang yang menggunakan Media sosial itu Untuk sarana penipuan tadi Nah tentu Di undang-undang IT Itu sudah dijelaskan Bahwasannya Media sosial itu Dilarang untuk Menyebarkan Penipuan Sejarah kebencian Dan lain sebagainya Termasuk Menyebarkan Berita-berita Bohong Kemudian Ada indikasi Untuk kita melakukan Penipuan Itu diatur Di dalam undang-undang IT Ingin berdagang Dan sebagainya Padahal tidak Jadi kita harus cross-check dulu Benar tidak Ini akunnya Sebenarnya Kita bisa cross-check Ke teman-teman kita Nah kemudian juga Jika kita sudah merasa dirugikan Kita bisa melapor Ke polisi Ke polisi Pihak berwajib Karena saya yakin Di kepolisian itu Ada namanya Unit cybercrime Jadi polisi yang Khusus menangani Kasus-kasus kejahatan Di media online Atau di ruang-ruang digital ini Saya kira banyak Kasus-kasus yang sudah Diungkap oleh Pihak berwajib Jadi tidak usah khawatir Jika kita merasa Perugian Maka kita Mengadu ke Pihak yang berwajib Seperti itu ya Baik Terima kasih Bapak Iqbal Teman-teman Tidak terasa Kita sudah Di penghujung acara Dan terakhir Ada sedikit Closing statement nih Bapak Iqbal Permateri yang Pertama Dipersilakan Kepada Bapak Iqbal Oke Ini closing statement ya Saya kira Marilah kita gunakan Ruang-ruang digital ini Untuk mengembangkan Produktivitas kita Kemudian Marilah kita isi Ruang-ruang digital ini Untuk memberikan Informasi-informasi Yang berharga Bagi diri kita Bagi keluarga kita Dan bagi lingkungan kita Agar Kita menjadi Para pengguna Media sosial Yang anti penipuan Anti hoax Dan anti ujaran Kebencian tadi Saya kira seperti itu Baik Terima kasih Bapak Iqbal Selanjutnya Kepada Ibu Kori Dipersilakan Ya Terima kasih Tantika Dan Pak Iqbal Sebagian asli yang pertama Terima kasih Yang sudah mengundang Saya juga disini hari ini Yang bisa saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Dan para Adik-adik Mahasiswa semua Mulailah Menyadari Dan berpikir Pada saat Kita Berada Di ruang digital Selain Memanfaatkanlah Kebaikan Dan keuntungan Dari penggunaan Media ini Juga hati-hati Terhadap Kemungkinan buruk Yang terjadi Jika kita salah Menggunakannya Dan Seperti pertanyaan Beberapa teman tadi Bagaimana Hukumnya Jika Media sosial ini Ternyata Terbukti Memberikan Manfaat jelek Atau Seperti ada Kenipun Dan sebagainya Indonesia Negara hukum Dan ada Lembaga hukum Yang bisa Apa Bisa Memproses Hukum Kejahatan IPA ini Karena sebelumnya Jadi Kalau Bapak ibu Atau adik-adik semua Yang mengalami Mengalami Kejahatan Atau Mengalami Cybercrime Di bidang Di dunia Digital Atau bidang Elektronik Bisa Ada lembaganya Tidak hanya Masalah penipuan Dan sebagainya Saya juga pernah Bercita tentang Cyberbullying Jadi Bisa saja Komentar-komentar Itu tidak hanya Menyakiti secara Fisit Atau juga Menyakiti secara Batin dan Lohoni Itu yang seringnya Cyberbullying Disebutkan Jadi Sepertinya Kalau tidak ada Bentuk Atau tidak ada Bukti fisiknya Kita mengalami Mengalami Kesedihan Mengalami Kerugian Akibat itu Itu disebut Namanya Cyberbullying Nah Secara internasional Unicef sendiri Punya program Untuk itu Jadi Jadi benar-benar Diawasi Dunia digital ini Dan Tidak perlu Takut Kita memang Mengalami Itu saja Baik Terima kasih Ibu Kori Baik Tiba Akhirnya Kita pada Penghujung Diskusi Sedikit Saya simpulkan Bahwa Pada era New Media ini Yang serba Mengudahkan kita Dan Sebagai generasi muda Harus Bijak Bijak Dalam Dalam artian Dewasa Dapat Memilah Dan memilih Mana yang baik Dan mana yang benar Lalu Saya terima kasih banyak Kepada Bapak Iqbal Dan Narasumber Ibu Kori Juga Memberikan Pendapat Untuk kita Semua Pada siang Hari ini Untuk itu Saya Minta Kesediaannya Memohon Kesediaannya Untuk Narasumber Kita Yang berada Di tempat Dan juga Moderator Kita Yang ada Di tempat Untuk Kedepan Panggung Bergabung Bersama Saya Di sini Selamat Datang Kembali Di acara Webinar Sosialisasi Penyebaran Informasi Publik Bertajuk Bijak Berkomentar Di ruang Digital Seperti yang Bisa Kalian Lihat Bahwasanya Kita Sudah Memasuki Acara Penyerahan Pelakat Sebagai Kenangan-kenangan Untuk Seluruh Narasumber Knot Speaker Dan Moderator Kita Pada Siang Hari Ini Untuk Yang Pertama Kita Serahkan Terlebih Dahulu Secara Virtual Untuk Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD Selaku Direktur Informasi Dan Komunikasi Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Kepada Bapak Wiryanta Mungkin Bisa Dilihat Di Device Bapak Bahwasanya Sudah Ada Plakat Yang Kita Serahkan Secara Virtual Untuk Bapak Terima Kasih Kepada Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD Penyerahan Pelakat Berikutnya Akan Diserahkan Kepada Bapak Muhammad Iqbal SEM Kom Selaku Anggota Komisi 1 DPR RI Kami Serahkan Secara Simbolik Kepada Bapak Muhammad Iqbal Silahkan Ditahan Terlebih Dahulu Pelakat Diperlihatkan Ke arah Kamera Untuk Kami Dokumentasikan Sebagai Kenang-kenangan Tentunya Terima Kasih Kepada Bapak Muhammad Iqbal SEM Kom Selanjutnya Penyerahan Plakat Secara Virtual Untuk Ibu Kori Nofrika AP Sinega SS MA Selaku Desen Broadcasting Ilmu Komunikasi Visib Umsu Kita Serahkan Secara Virtual Bisa Dilihat Mungkin Ibu Di Layar Kaca Ataupun Di Layar Device Ibu Bahwasannya Kita Serahkan Secara Virtual Pelakat Ini Untuk Ibu Yang Sedang Berada Di Rumah Terima Kasih Untuk Ibu Korinovrika AP Sinaga Penyerahan Pelakat Yang Terakhir Yaitu Untuk Pemandu Sesi Forum Diskusi Publik Kita Pada Siang Hari Ini Yaitu Cantika Aurel Silahkan Diperlihatkan Pelakat Kedepan Kamera Baik Terima kasih Kak Cantika Selanjutnya Kita akan melakukan Foto bersama Terlebih dahulu Bersama-sama Dengan narasumber Bapak Muhammad Ibal SIM Kom Dan juga Kak Cantika Aurel Bisa Lebih dekat Siap Sudah Cukup Tetap Menjaga Jarak Baik Untuk Ibu Kori Dan juga Bapak Wirianta Mungkin Bisa Diaktifkan Kameranya Agar kita Bisa Melakukan Screen Capture Sebagai Kenang-kenangan Baik Terima kasih Kepada Keno Speaker Kepada Seluruh narasumber Dan juga Moderator Kita Pada siang Hari ini Kita akan Kembali Sesaat Lagi Dengan Pengumuman Door Price Pada Siang Hari ini Baik Acara Webinar Pada siang Hari ini Telah Selesai Pemaparan Materi Ataupun Pendapat Dari Keno Speaker Dan seluruh Narasumber Kita Pada siang Hari ini Mungkin Saya akan Menyimpulkan Sedikit Saja Dari Beberapa Poin Yang Telah Disebutkan Tadi Oleh Narasumber Narasumber Kita Yaitu Yang Penting Kita Menjadikan Media Sosial Sebagai Alat Ataupun Wadah Untuk Menambah Produktivitas Kita Sehari-harinya Bisa Misalnya Kita Sedang Berusaha Kita Promosi Lewat Media Sosial Ataupun Kita Membuat Konten-konten Positif Di Media Sosial Yang Tentunya Tidak Boleh Berkomentar Negatif Yang Tadi Sudah Dibilang Oleh Ibu Kori Bahwasanya Yang Ditakutkan Itu Bukanlah Komentar-komentar Yang Bukan Negatifnya Melainkan Komentar-komentar Yang Bisa Masuk Ke Hati Seseorang Atau Bisa Dibilang Tekanan Batin Begitu Menurut Ibu Kori Untuk Itu Mari Kita Bersama-sama Menjaga Bicara Kita Mari Bersama-sama Kita Bijak Berkomentar Di Ruang Digital Demi Terciptanya Ruang Digital Yang Bersih Yang Aman Dan Sehat Saya Kika Horel Safa Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Untuk Menjadi Masyarakat Yang Pintar Dan Cerdas Untuk Menggunakan Media Sosial Baik Selanjutnya Saya Akan Menyebutkan Nama-nama Peserta Yang Berhak Mendapatkan Door Prize Melalui Pertanyaan Pertanyaan Yang Terpilih Pertanyaan Pertanyaan Yang Seluruh Narasumber Dan Kaino Speaker Dan Moderator Pada Siang Hari Ini Pemenang Door Prize Webinar Sosialisasi Penyebaran Informasi Publik Bertajuk Bijak Berkomentar Di Ruang Digital Yang Pertama Selamat Kepada Rizkika Imami Astiana Yang Berikutnya Selamat Kepada Haslian Shah Dan Yang Terakhir Selamat Kepada Abdul Rahman Saya Ucapkan Selamat Kepada Seluruh Peserta Yang Berhak Mendapatkan Door Prize Melalui Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Panitia Pilih Melalui Zoom Peserta Tadi Itu Dia Peserta Peserta Yang Berhak Mendapatkan Door Prize Dan Nanti Panitia Acara Akan Menghubungi Lebih Lanjut Lagi Terkait Pencairan Dana Dan Segala Macamnya Baiklah Pemenang Door Prize Sudah Saya Umumkan Kesimpulan Sudah Saya Buat Dan Seluruh Narasumber Canal Speaker Dan Moderator Telah Selesai Mengisi Sesi Forum Diskusi Publik Maka Berakhirlah Pula Acara Webinar Sosialisasi Penyebaran Informasi Publik Bertajuk Bijak Berkomentar Di Ruang Digital Saya Kika Hura El Sava Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Narasumber Canal Speaker Dan Moderator Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Peserta Yang Telah Bersedia Menunggu Dari Awal Hingga Akhir Acara Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pemirsa Yang Sedang Menyaksikan Tayangan Live Streaming Melalui Youtube Ditjen IKP Kominfo Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Kru Yang Bertugas Yang Telah Bekerja Keras Demi Keberlangsungan Acara Ini Kembali Saya Kika Horel Sofa Pamit Undur Diri Sampai Bertemu Di webinar Sosialisasi Penyebaran Informasi Publik Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh